Menpora Dito Ariyotejo memastikan Satgas Tata Kelola melakukan pengawasan dan pendampingan atas penyelenggaraan PON ke-21. Sebelumnya isu dugaan korupsi PON ke-21 muncul setelah ramainya pemberitaan karena sejumlah fasilitas belum selesai dikerjakan. Dito menjelaskan kemenpora berkoordinasi dengan Kejagung dan Polri mengawasi soal penyelenggaraan PON. Terkait dugaan korupsi, politisi Partai Golkar ini membantah dugaan korupsi pada penyelenggaraan PON di Aceh dan Sumatera Utara. Namun demikian Dito mengaku adanya pemberitaan dugaan korupsi membuat pihaknya lebih sigap dan waspada. Penyelenggaraan PON ini korupsi Rp10 miliar. Ini yang saya langsung melakukan pembelahan bahwa dari awal PON ini diselenggarakan, kita sudah ada yang namanya Satgas Tata Kerola. Dimana semuanya itu melakukan pendampingan. Baik itu Barat Eskrim dan juga Jepintal Kejaksanaan Agung. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat bahwa ini jangan langsung dituduh ada yang penyelewengan atau ada yang korupsi. Karena ini semua tim, itu ada tim pendampingan. Dan saya juga yakin semuanya juga komplain. Tapi ya saya rasa berita pun juga begitu juga ada bagusnya. Jadi seluruh panitia, baik dari pembelahan pusat sampai tim panitia yang ada di kabupaten kota jadi lebih sigap dan jadi lebih waspada. Direkturat Tindak Pidana Korupsi Barat Eskrim Polri membentuk Satuan Tugas Pendampingan untuk mengusut dugaan penyelewengan dana PON ke-21 Aceh, Sumut. Pembentukan Satgas berdasarkan laporan dari Kemenpora, atlet, dan masyarakat mengenai masalah fasilitas yang belum memadai. Polri akan melakukan penyelidikan dan penyidikan jika terindikasi adanya tindak pidana. Ini tersebut menyelenggarakan pendampingan atas dugaan penelolaan anggaran yang akan nantinya terindikasi dengan kegiatan korupsi. Apabila ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan keuangan, Polri siap melakukan penyelidikan dan penyidikan.